assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua jumpa lagi di channel youtube maya rimbi buat yang baru pertama kali mampir nih yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih hari ini saya mau membuat kue lapis labu kuning mau tau gimana cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya siapkan 300 gram labu kuning kupas dan cuci bersih kemudian labu kuningnya ini saya kukus dulu kukus selama 15 menit atau hingga matang setelah matang dan empuk seperti ini matikan api kompor kemudian keluarkan dari kukusan lalu labu kuningnya langsung saya masukkan ke dalam blender dalam blender saya masukkan juga 100 gram gula pasir tambahkan 400 ml santan kelapa kekentaran sedang selanjutnya ini saya blender hingga labu kuningnya halus kalau udah halus ini disisihkan dulu selanjutnya siapkan 125 gram tepung beras dalam mode yang lebih besar masukkan tepung berasnya tambahkan 50 gram tepung tapioca tambahkan sejumput garam 1 sendok teh pasta vanila lalu masukkan jus labu santan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tepungnya larut semua sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati kalau tepungnya udah gak ada yang menggumpal masukkan semua sisa jus labunya aduk lagi hingga tercampur rata setelah tercampur rata adonannya ini saya saring untuk memastikan gak ada tepung yang menggumpal karena adonannya ini cukup kental jadi turun adonannya agak lambat bisa sambil dibantu diaduk-aduk seperti ini di saringannya selamat menikmati nah ini masih ada ampas dari labunya dibuang aja total adonannya ini 800 ml ini saya bagi menjadi 3 bagian sebelum dibagi adonannya saya aduk dulu untuk memastikan gak ada tepung yang mengendap di dasar adonan ini saya gunakan mangkuk di awal tadi saya tuang adonannya sebanyak 300 ml mangkuk kedua saya tuang sebanyak 300 ml juga nah bagian terakhir ini sebanyak 200 ml untuk adonan yang 200 ml saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan tercampur rata untuk 2 bagian yang 300 ml tidak saya tambahkan apa-apa jadi rasanya original aja selanjutnya siapkan loyang ukuran 10 x 17 cm ini udah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis untuk lapisan pertamanya saya tuang adonan original jangan lupa diaduk terlebih dahulu sebelum dituang untuk memastikan gak ada tepung yang mengendap di dasar adonan masukkan adonannya ke dalam panci kukusan yang udah dididihkan sebelumnya kukus selama 10 menit dengan api sedang jangan lupa tutup kukusannya dilapisi kain kalau udah 10 menit buka tutup kukusannya lapisan pertamanya ini udah set kita lanjut tuang lapisan kedua untuk lapisan keduanya saya tuang adonan pandan diaduk terlebih dahulu tuang perlahan-lahan kukus kembali selama 10 menit kalau udah dikukus kembali selama 10 menit lapisan pandannya ini udah set lanjut tuang lapisan ketiga atau adonan original ini saya aduk terlebih dahulu ini lapisan ketiganya udah dituang ke dalam loyang ya lanjut kukus kembali selama 20 menit atau hingga matang setelah dikukus selama 20 menit kuenya ini udah matang keluarkan kui dari dalam kukusan setelah dingin kuenya mau saya keluarkan dari dalam loyang sisir terlebih dahulu pinggiran kuenya menggunakan spatula plastik kuenya ini siap dipotong-potong sesuai selera gunakan pisau plastik atau pisau yang dilapisi plastik untuk memotongnya nah ini dia kue lapis labu kuningnya yang udah jadi tampilannya ini bagus banget warnanya cantik saya mau cobain bismillahirrohmanirrohim kue lapisnya ini enak banget manisnya pas gurih labu kuningnya berasa dipadukan dengan pandan ini enak banget kue lapis ini juga lembut semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah labu kuningnya berasal teman-teman sedang-teman dan sampai jumpa di rumah Terima kasih.